Halo guys, balik lagi di channelnya AZ Crypto World Nah, kali ini kita akan bahas salah satu game play to earn yang menurut gue cukup potensial ya Namanya adalah MetaS Pets Nah, disini kalian bisa pet care, explore, and earn gitu ya Nah, disini magical world of MetaS Pets lah disitu Disini ada depth-nya dan playtest, nanti kita akan main test gamenya ya gitu Coin-nya kalian bisa beli di PancakeSwap Dan ranking site-nya ada di CoinMarketCap, CoinGecko, dan CryptoRank Lalu chart-nya kalian bisa cek di Coin, nanti kalian bisa langsung cek aja gitu ya Jadi MetaS Pets ini adalah game turn-based idol RPG gitu ya Jadi kalau mau lihat contoh gamenya, kalian bisa klik disini gitu ya Dan ini adalah game yang, kalau bisa digomong sih, ini adalah game yang cukup gampang ya Dimana dia hanya mukul-mukul gitu aja Mereka akan gantian sendiri, mereka akan mukul sendiri, kita nggak perlu setting apapun Jadi semua disini tergantung level hero kita, rarity hero kita Jadi kalau hero kita makin jago, makin rare, makin bagus gitu Maka kesempatan menang kita juga akan lebih besar, kurang lebih seperti itu Ini udah cukup jelas ya, gamenya nggak terlalu sulit, gamenya gampang lah dipahami gitu ya Disini ada play to earn, disini otomatis kalau main bisa dapat duit ya Dan disini ada pet care, dimana kita bisa ngurusin animal kita gitu ya Dan disini kita bisa dapat aksesoris berupa kostum dan yang lain-lainnya gitu ya Dan disini kita juga bisa upgrade patch kita gitu ya Jadi dimana nanti ketika patch kita di upgrade gitu gitu, membutuhkan patch lain gitu Dan untuk upgradenya sih ya otomatis nanti patch yang kita gunakan untuk upgrade akan hilang gitu ya Dan disini juga ada sistem guild, dimana nanti kalau misalkan kita ketemu orang yang oke Kita bisa invite guild, lalu nanti otomatis bisa menjalankan permainan guild versus guild Dan dimana rewardnya akan lebih gede gitu ya Jadi disini mereka menggunakan sistem NFT items, dimana kalau misalkan patch kalian makin tinggi ranknya Atau rarity-nya maka akan makin mudah untuk mendapatkan duitnya gitu ya Dan disini ada beberapa jenis, kita bisa lihat ini semacam apa nih Ini tuh kambing yang ada poninya itu, ini Eden fractionnya centurion gitu-gitu ya Disini vai gitu, kemudian vai gitu, ada beberapa fractionnya Disini kalau kita bisa lihat hewan-hewannya disini ada kucing gitu ya Ada anjing, ada semacam apa ini beruang mungkin ya Ini kudanil, dan disini tikus gitu ya Dan disini kura-kura Ini mungkin tikus juga ya, beda tikus aja mungkin tipenya Dan disini ada tokennya Kita bisa dapetkan dari mana aja gitu ya Dan disini spending tokennya digunakan untuk exchange trade, untuk beli X, dan land rental juga bisa Seperti itu sih Oke disini gue akan bahas tokenomicsnya lebih detail ya Karena disini menurut gue tokenomicsnya menarik nih Kenapa gitu ya Karena kalau kita cek di semua jenis roundnya Yang dijual beneran ke publik itu hanya private dan IDO gitu ya Dan kita bisa cek untuk unlocknya juga 6%, 20% gitu ya Ini mungkin unlocknya agak gede karena Ini 1%, jadi setelahnya unlocknya hanya 0,2% lah di awal-awal gitu Jadi menurut gue jumlah tokennya masih sedikit gitu lah ya Dan disini cliffnya 2 bulan, TGI Kemudian 5% monthly unlock Jadi tiap bulan dikasih tokennya gitu ya Lalu kalau yang ini 16% monthly unlock gitu Dan kita bisa lihat disini di tim dan advisorsnya 18% ya Ini kalau kita bisa lihat mereka cliff 1 tahun gitu ya Jadi setelah 1 tahun IDO Kemudian token mereka baru mulai dikasih ke mereka itu sebanyak 4% per bulan Ini melihatnya ke depan gitu jangka panjang gitu ya Jadi biasanya kalau biasanya tim dan advisors yang mau cepet-cepet ngedamah Paling gede dan paling cepet bahkan gak ada cliffnya Tapi ini mereka cliffnya 1 tahun cukup oke sih gitu ya Kemudian disini ada liquidity, marketing, 5% unlock, 5% unlock dan reserve disini 13% Bahkan reserve-nya pun ada cliff for 9 bulan Jadi setelah 9 bulan after IDO itu baru 6% unlock gitu Jadi cukup fair lah gitu ya untuk tokenomicsnya Lalu disini kita bisa cek untuk play to earnnya mereka mengalokasikan sebanyak 40% gitu ya Dan otomatis dari 40% 500 juta istilahnya hampir setengah coinnya lah digunakan untuk play to earn Dimana ya emang menurut gue tokenomics game play to earn ya harus besarnya di play to earn rewardnya Seperti itu sih ya Nah disini roadmapnya kita sekarang lagi ada disini 3-5 Ini bulan 3-5 2022 ya Dimana disini IDO nya udah beres dan ini akan staking atau INO Disini INO itu initial NFT offering dimana mereka akan jualan NFT itu nanti sekitar tanggal 14 Mei 2022 Dan official game launchnya itu di 20 Mei 2022 Jadi antara INO dan official launch itu gak jauh gitu ya Dan disini kita bisa lihat nanti di bulan 6-9 kita bisa upgrade patch Boss rates disini boss rates otomatis rewardnya lebih besar gitu ya Disini ada PVP dan more patch gitu ya Dan disini ada nanti bulan 10-12 disini ada versi Android, Guild Wars, Guild Quest, dan Land Rentals Dimana kalau guild-guild ini biasanya rewardnya itu lebih besar lah gitu ya Jadi kita pantengin aja untuk game ini sih ini cukup potensial gitu Dan disini ada our teamnya disini kita bisa cek link in ya Kalian bisa klik aja nanti mereka otomatis buka link in ya Ini kalian bisa ulik aja satu per satu gitu ya Nah disini gue akan bahas beberapa sedikit tentang white paper gitu ya Disini gue akan bahas tentang ekonominya gitu Otomatis biasanya kalau kita nyari gameplay to earn kita akan lihat lah gitu ya Ekonomi mereka itu gimana sih untuk yang namanya ngatasin inflasi gitu ya Disini mereka menggunakan sistem single token gitu Jadi tidak ada token lain Jadi hanya satu token kalau kita bisa cek tadi ya Tokonomiknya hanya satu yaitu Meta S-Patch gitu ya Dan disini mereka sadar kalau game NFT sekarang itu banyakan plagiat dari game NFT lain Dimana ya istilahnya double token gitu Dan kemudian satu tokennya limited supply Satu tokennya unlimited supply yang bisa dimin terus ya Kurang lebih klasik lah ya seperti aksi infinity kurang lebih seperti itu Nah disini mereka enggak disini mereka membuat suatu terobosan baru gitu Dimana tujuan mereka adalah untuk combat NFT and token inflation Jadi untuk melawan NFT dan token inflationnya gitu ya Jadi setiap aset kita itu punya tujuan utamanya masing-masing gitu ya Jadi tidak ada yang terinflasi lah gitu Nah jadi disini gue akan ngejelasin tentang ekonomi dan core loopnya gitu ya Jadi disini dimana users kita players atau buyers itu membeli telurnya nanti pada saat ANO tanggal 14 gitu ya Oke disini telurnya sudah ada harganya Disini kita bisa cek kalau normal egg itu harganya sekitar 40 MSP Dan kalau golden egg itu harganya sekitar 55 MSP gitu ya Dan di dalam satu tim kita butuh butuh 4 pets gitu ya Nah 4 pets ini nanti kita bisa gunakan untuk leaderboard Leaderboard ini untuk bisa boss rate, pvp, guild wars Selalu bisa juga untuk pvi, untuk hunting gitu ya Dan disini akan mendapatkan token MSPC gitu ya Dan MSPC ini akan di convert ke MSP Kita bisa lihat ya disini ratio nya 1 banding 1 gitu Dan nanti MSP ini bisa digunakan untuk players dan buyers Untuk membeli X lagi gitu ya Ketika beli gitu nanti dapat pets lagi gitu Lalu istilahnya ini berulang-ulang terus lah gitu ya Nah disini kita bisa cek juga Jadi kalau biasanya pemenang leaderboard mungkin ya Disini kalau kita bisa cek karena pvi tidak ada kesini gitu ya Jadi kita bisa lihat kalau misalkan main pvp, boss rates, atau guild wars Itu selain dapat token MSPC Itu juga dapat item seperti souls dan orbs gitu ya Yang dimana bisa di trade di marketplace untuk players dan buyers Intinya seperti itulah Oke jadi sistem burn coin metapatch nya itu gimana sih gitu ya Nah disini kita bisa lihat di level disini ada upgrading your pets gitu ya Jadi untuk upgrade pets itu kita harus combining 2 pets gitu ya Ini kita 1, 2 kita combine jadi 1 gitu ya Pets yang di combine ini akan hilang gitu guys Jadi pets yang hilang ini akan di burn gitu ya Dan untuk pets itu tidak bisa diperjual belikan di NFT marketplace gitu ya Jadi contoh misalkan kita udah beli pets nya maka kita tidak bisa jual gitu Maka salah satu pilihannya yaitu untuk di upgrade atau di fusion untuk jadi lebih bagus lah intinya seperti itu ya Jadi buat orang yang pengen upgrade NFT nya tidak ada pilihan untuk Eh gue mau beli di marketplace deh mau beli yang legendary gue punya duit gitu gak ada Jadi satu-satunya cara ya mereka harus beli X nya yang dimana menggunakan MSP token gitu ya Kemudian itu di fusion dengan istilahnya pets yang mau kalian upgrade gitu Dan itu berulang aja terus istilahnya sampai pets nya itu jadi bagus seperti itu ya Nah disitulah sistem burn nya berjalan gitu ya Dan untuk burn sendiri itu membutuhkan MSP, hero dan juga item seperti itu Jadi memang secara sistem burn walaupun single token sistem burn nya sih cukup masuk akal ya Seperti itu guys Nah kalau ditanya istilahnya kenapa sih hanya punya satu jenis token ya Jadi tidak ada dua token nya gitu ya Nah disini kalau dijelaskan ya intinya Jadi kita membayangkan satu ekosistem ini seperti negara gitu Maka kalau Indonesia yang dipakai kan hanya rupiah ya Jadi istilahnya antara generating rupiah dan penggunaan rupiah nya itu harus seimbang Maka tidak terjadi inflasi gitu Jadi sama seperti game ini gitu Jadi developer akan mengusahakan gimana sistem caranya gitu ya Dimana antara penggunaan MSP token nya dan penghasilan MSP token nya itu seimbang gitu Developer juga tidak mau terjadi deflasi gitu ya Dimana MSP token nya kurang dan susah gitu untuk didapetin ya Jadi pasti selalu dicari titik terimbangnya Karena istilahnya dalam suatu negara pun tidak mau terjadi deflasi ataupun inflasi Karena istilahnya dua hal itu bisa merugikan lah intinya seperti itu ya Oke jadi itu aja review gue terkait dengan projek MetaEspets gitu ya Semoga video ini membantu Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya See you kalian di video-video lainnya Bye